Terbanglah kau bolang, larilah kau bolang, bersanaklah kau bolang, bocang-bocang pesualang. Assalamualaikum, selamat datang di pesantren kami yang cihuy. Nah aku si bolang, salah satu santri keren di pesantren Balai Kambang ini. Peman, pesantren kami yang terletak di Jepara, Jawa Tengah ini sudah ada sejak penjajahan pula anda lho. Umurnya saja sudah 125 tahun, tua banget ya. Iya pak, pesetang ini pak. Iya pak, kami sudah bangun dari tadi kok. Bangun, tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Aduh, mak, hujan. Bangun teman-teman, gawat nih, bisa kebanjiran kita. Iya pak, kami siap kok. Waktunya sholat subuh. Biarpun suka ngeil, kalau urusan sholat bolang sih juara. Hayo, kalian semua jangan malas sholat subuh ya. Biar hati dan pikiran sejuk, mandi dulu ah. Kalau bolang sih mandi pagi biar awet mudah. Nah gitu dong, kalian tunggu setelah kami ya. Mohon bantuan nih ya, kami buru-buru nih. Waduh, harus buru-buru sarapan nih. Jangan sampai kita telah masuk kelas. Santai cuy, kita kan bersaudara. Gantian dong kawan, kami juga perlu makan nih. Beginilah sarapan ala pesantren. Biar sederhana tapi tetap enak dan yang penting kenyang. Rangkut teman. Kamu lagi, kamu lagi. Dasar anak nakal, cengenges-cengenges terus. Bismillahirrohmanirrohim. Begini nih jadinya kau suka iseng. Untungnya hukuman di pesantren kami yang memberikan manfaat. Seperti menghafal ayat Al-Quran. Tapi jangan coba-coba banduk. Kalau nggak nurut, kami bisa dikeluarkan dari pesantren ini. Hore, Jumat telah tiba. Setiap Jumat kami libur sekolah loh. Jadi bisa bermain dan olahraga deh. Kalian pelit sekali sih, kami kan mau ikut meramaikan suasana. Mas Tri Padar, kami juga lah. Mendingan lagi pulang woy. Nah gitu dong. Baru namanya teman pulang. Ini bukan pertandingan tujuh belasan loh. Ini adalah sepak bola Alasantri Balai Kambang. Bola yang kami gunakan adalah bola dari kain-kain bekas teman. Lihat nih gaya ku. Merep Ronaldino kan? Waduh, hampir saja, Viv. Jangan putus asa. Ayo kita serang lagi. Kalau kalian penasaran, kapan-kapan boleh kok adu tanding bola. Tapi jangan kecewa kalau kalah dengan Santri Balai Kambang ya. Kami kan jagoan bola. Aduh, Keeper. Gimana kamu ini? Kenapa didiamkan bola masuk? Ayo semangat teman. Kita gak boleh kalah. Ayo jangan coba-coba lewati bolang. Bola boleh lewat, tapi orang gak boleh lewat. Ya Cemen, cuma senggol dikit aja jatuh. Kita jalan-jalan keluar saja teman. Gak seru nih. Jepara adalah kota kelahiran ibu kita Kartini. Salah satu pejuang wanita Indonesia. Kota ku juga ternama dengan ukirannya teman. Tapi sayang, kerajinan ukir Jepara mulai surut karena mahalnya harga kayu. Nah, pantai di kota kami juga yahut nih. Salah satunya adalah pantai Kartini. Jangan lupa kalau liburan datang ke Jepara ya. Berenang paling enak di pantai Bandeng kan teman. Di sini pantainya luas sekali. Lautnya juga gak dalam. Dijamin aman deh buat berenang. Seger kan teman? Habis main bola lanjut berenang asik deh. Ayolah kita uji kecanggihan kita berenang. Syukur-syukur sampai ke Pulau Karimun Jawa. Di seberang sana. Jaratnya kan lumayan dekat. Yah, kalian gimana sih? Mengakunya atlet renang. Bayah. Nah, dengan itu kita akan berenang ke Karimun Jawa teman. Dengan jaket pelampung ini dijamin gak akan tenggelam deh. Kami pinjam sebentar ya pelampungnya. Nanti kami kembalikan ku. Nah, dengan ini semua pasti aman. Ayo teman, waktunya beraksi. Ayo jangan menyerah teman-teman. Renang terus. Ya, komar payah. Sudah tanggung nih. Sudahlah. Jangan nyesel ya kamu nanti. Ayo Viv, kita lanjut lagi. Oh iya teman. Laut tempat kami berenang ini namanya Laut Jawa. Hebat kan aku? Bisa menyeberangi lautan. Kamu belum menyerah kan Viv? Itu baru teman pulang. Ih, itu apaan Viv? Sepertinya aku kenal benda itu. Ya Tuhan, itu hiu. Kabur Viv. Jangan sampai kita jadi santapan hiu. Tolong, tolong. Ya Tuhan, aku nyesel sudah sebelummu. Tuhan. Mister, mister. Tolong kami mister. Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan. Semoga kami tidak bermimpi. Hiu, boleh? Suako gemang yauring. Tuhan, Anda bisa kementerian otak? Tuhan. Tuhan. Tuhan, itu bisa keren siap aja. Tidak. Jangan quinipis? Tidak. Terima kasih, Nyonya. Eh, maaf, Missis. Kami memang kedinginan. Apalagi gara-gara Hiu tadi, kami manik ringan dingin. Terima kasih, Missis. Kalian baik sekali. Susu ini cukup kau buat penghilangan lapar dan haus? Sebenarnya, kalian ini siapa dan mau ke mana? Oh, ternyata mereka adalah peserta Sail Indonesia yang sedang menuju Karimun Jawa. Kata Oma dan Opa ini, Sail Indonesia adalah kegiatan berlayar menyusuri sejumlah wilayah di Indonesia. Peserta dari sejumlah negara jadi bisa kenal keindahan alam Indonesia, deh. Kamu ingin melawat kaptennya? Ya, ya, ya. Kamu ingin melawat kaptennya? Ya, ya, ya. Oh, iya, teman. Sebutan untuk nakoda namanya Kapten. Eh, lihat Kapten Bolang beraksi. Teman, Mister dan Missis Roger hanya berdua loh dalam mengarungi lautan. Mereka nggak takut karena kapal yang mereka gunakan adalah kapal canggih. Asal tahu aja ya, kapal kata mini yang mereka gunakan ini harganya hampir 10 M alias 10 miliar. Oke, sekarang. Tahu nggak kenapa kapal Mister Roger nggak pernah kesasar di lautan? Padahal di laut kan nggak ada petunjuk dan rambu-rambu lalu lintas. Rupanya kapal Mister Roger dilengkapi dengan GPS alias geopositioning system dengan peralatan air terkembang, gemar mengaruh luas samudera. Kapal-kapal layar ini tidak akan tenggelam walaupun mengarungi lautan yang ganas dan perombak. Kalian tahu nggak sebabnya? Di bawah badan kapal ada besi penyimbang sedalam kurang lebih 80 cm. Hore, itu dia pulau karibu Jawa. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Saya just got a phone call from Raymond, from Saint Indonesia. He's coming with a boat to take you. Oh ya. So you can go near the boat and go back to your village. Wah ternyata teman-teman Mister Roger juga sudah sampai di Karimun Jawa teman. Begini cara kapal parkir teman, harus lepas jangkar. Gak enaknya kapal peserta sail tidak bisa merapat ke pelabuhan, takut besi penyimbang tersangkut karang. Kalau pelaut mau turun ke daratan, terpaksa harus naik skoci deh. Terima kasih atas pertolongan kalian ya Mister dan Mrs. Roger. See you again. Dadah. Selagi di Pulau Karimun Jawa, kita harus jalanjahi pulau ini dong. Sampai jumpa di Pulau Karimun Jawa. Sampai jumpa di Pulau Karimun Jawa. Sampai jumpa di Pulau Karimun Jawa. Tenang saja Viv, percaya nih sama aku. Aku juga ketualan gak boleh takut. Jangan lupa. Aku tidak 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 lupa. Lupa. K holder. K Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton